BKKBN Provinsi Jawa Barat menggelar review program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK semester 1 tahun 2018 pada Senin Siang. Kegiatan yang dihadiri Bapak KB Indonesia, Haryono Suyono tersebut mereview program yang berjalan juga meningkatkan program kampung keluarga sejahtera yang berawal dari kampung KB. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Barat mereview program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga semester 1 tahun 2018 di Kota Bandung Senin Siang. Review program KKBPK semester 1 tahun 2018 ini dihadiri Kepala Dinas KB Kota Kabupaten Sejawa Barat, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, dan Bapak KB Indonesia, Haryono Suyono. Bapak KB Indonesia berpesan agar hasil review program KKBPK semester 1 ini dapat meningkatkan jumlah keluarga sejahtera di Jawa Barat. Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera juga dapat meningkatkan pembentukan kampung sejahtera yang menjadi tolak ukur keberhasilan program kampung keluarga berencana. Kepenur ini awal, jadi tidak ada hambatan untuk memulai sesuatu yang baru, yang dari desa potensinya kita gali. Karena apa? Karena kemiskinannya sudah rendah, sudah jauh di bawah rata rata nasional. Jadi bukan lalu, wah saya ingin kemiskinan, bukan itu sudah rendah. Jadi tingkat pertinitasnya sudah 2,4, itu sudah tinggal sedikit lagi turun 2,1, 2,2. Itu sudah cukup bagus, jadi bukan lalu kita nawar rata kontrasepsi. Yang sudah pakai kontrasepsi sekarang cepat beranggitlah menjadi pengusaha-pengusaha desa. Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sukario Teguh Santoso menegaskan, kegiatan ini digelar sebagai ajang rutin BKKBN. Dalam review ini, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan program yang berjalan dan yang kurang. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi kejauh mana capaian Binoja program yang kita lakukan itu pada semester 1 tercapai berbeda. Selain itu, nanti ada sebuah diskusi dan untuk menyusun makanan strategis menyelesaikan pada capaian Binoja yang semester 1 tercapai berbeda. Memastikan bahwa akhir tahun, semua sasaran yang disepakati bersama tercapai dengan baik. Setelah awal ini tercapai apa saja itu Pak? Ya kita kan mengevaluasi diantaranya kan tentang KB, kalau berbicara KB itu banyak. KB baru, KB aktif, unmeted-nya, dropout-nya, MKJP-nya, dan sebagainya. Hingga kini rata-rata keberhasilan program BKKBN Provinsi Jawa Barat sudah berada di angka 70% di atas target keberhasilan secara nasional. BKKBN Jawa Barat pun terus gencar memperkuat keberadaan kampung KB guna menciptakan kampung sejahtera.